Intro Nama saya Markiono Nama saya Markiono Asal Sugandua Watas Belum Bogul Pekerjaan sehari-hari sebagai pengepul gabah dari petani dan sambil lalu bertani Saya juga selaku seksi usaha Gapotan Panca Manunggal Kemudian di tingkat kabupaten ketua asosiasi Gapotan Jadi selama ini petani sini itu banyak direpotkan oleh tenaga kerja Tenaga kerja itu salah satunya tidak ada generasi penerus, masih generasi tua semua Total semua itu 10.800.000 Sekarang lahan saya ini yang satu hektare itu sewa Luas lahan satu hektare per tahun 6 juta Jadi satu tahun Hasilnya satu hektare mendapat 6 ton setengah per hektare Duel ke blok HPP 37 Itu ketemu 24.400 ya Kemudian dikurangi biaya itu kita mendapat hasil sekitar 6.500.000 Dibagi sama penggarapnya Jadi 3.250.000 di sekali panen Kondisi kualitas barangnya itu memang agak basah Jadi kalau diukurkan darah itu 30 lebih itu error Kalau di tester saya pernah tester seperti itu Harganya sekitar 35 Kalau itu di jualan bedak-bedakan pengepul Bahkan kalau di bedakan kecil-kecil itu masih Disetorkan ke bedakan pengepul 34 Kebetulan pas panen Januari-Februari itu curah hujan agak tinggi Yang mempengaruhi itu karena kondisi keong Keong itu Jadi pada waktu MT2 itu Air ada yang kurang Saat itu keong Ada air keong Butuh makan Makan ini tanaman itu Benarnya itu Ada Memang saya menemui sendiri Saya membeli sendiri Itu ada yang 32 Karena Istilahnya Babah itu Terendam Terendam Jadi Ombro itu loh Itu wilayah Kabupaten Pulau Progo itu bagian selatan Itu atas Ke barat Itu di wilayah Pulau Dadi Bugutan Kemudian ke barat lagi Ke dekat Pulau Arjo Setelah ini akan terjadi panen raya Di sana sini panen Mungkin kalau hitungan saya Keterbatasan permudahan Dari pengepul pedagang besar itu ada batasnya Sehingga mempengaruhi Untuk daya beli Kalau prediksi saya Hitung-hitungan saya Ya mendekati HPP Naik turunnya Sekitar 3700 3800 Sampai 3900 Ditambah ya Pak Ada informasi Informasi yang membuat Ketidak beranian dari pengepul pedagang Seperti saya sendiri Dengan adanya Bulog kan sudah tidak ada penyerapan lagi Untuk bulan setelah bulan Juli waktu itu Tapi kok ada berita lagi Ada penyerapan lagi sampai bulan Desember ya Kalau dilihat dari kondisi Pasca panen Pasca penjualannya itu Bulog ada penyerapan Breast premium Tidak mempengaruhi dengan HPP Keurupi MT1 Kuantitasnya banyak Katakan per letarnya bisa 6,5 ton Sampai 7 Tapi kalau MT2 Masimal paling 6,5 Menurun Kalau saya sendiri Punya pemikiran Tidak surplus Karena memang selama ini Panenan itu Semakin berkurang dalam Margaran kalau Luasan lahar 1 Luahan 1 hektare itu Masih bisa mencapai 6 ton setengah Tetapi Ada pengurangan Atau penurunan rendemen Panen itu berbeda Ada yang rendemennya itu Mencapai Perkintalnya Perkintalnya cuma Beras menjadi beras Jadi dari GKP Satu kintal Menjadi beras 46 kg 48 kg Ya maksimal 50 kg Karakter kalau saya lihat Lebih jauh Biji berasnya Kalau MT1 itu Ada yang separuh Tidak penuh Nah ini yang mempengaruhi Tidak surplusnya Kalau saya Tuh kemudian Yang kedua Dipengaruhi oleh Pengurangan lahan Tahun 2017 ini Sudah banyak sekali Pengurangan panen Lahannya dipakai Untuk bandara Kurang lebihnya Sekitar 300an lebih Kemudian Digunakan Untuk relokasi Perumahan Terjadinya Perubahan 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 Jenis padi Jadi Kalau dulunya Ada jerang Kemudian Dirubah tahun ini Seriputi Kemudian Dirubah lagi ke Cibagendit Kemudian Dirubah lagi Inpari 13 Kemudian Dirubah lagi Nah ini Menjadikan Petani itu Tidak bisa memahami Betul Karakter dari bibit-bibit Itu yang bagus Yang mana Ini juga mempengaruhi Hasil panen Padahal Setiap Ganti bibit itu Hasilnya Menurun Kalau saya rasa Harapan saya sendiri Selaku petani Ya bantuan bibit itu Sepertinya Hanya untuk Menggunakan Anggaran Kalau lebih baik Yang diutamakan itu Bantuan Irigasi Yang permanen Kemudian Bantuan Untuk Jalan ke sawah Yang perlu diperbaiki Infrastruktur jalan F Railroad Irigasi Bintu Tidak Kami Watson Ei Ei Terima kasih telah menonton